Halo semuanya kembali di channel, gue aja di video kali ini gue bakal coba untuk main solid of link rise lagi tuh teman Dan oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang event summer yang wajib kalian kelarin ya cuy Dan ini sebisa mungkin kalian harus kelarin sehari, bener-bener harus kelar ya Karena disini sebenernya ada satu misi yang bisa dibilang adalah resetnya tuh daily ya Atau reset harian guys ya Makanya gue bilang disini untuk kaum free to play atau mungkin kaum pay to win segala macem Jangan pernah nge-skip event ini karena bener-bener worth it banget buat kalian kelarin ya Disini kita mungkin bakal langsung bahas aja tuh teman-teman ya Walaupun sebenernya gue disini masih belum gue kerjain ya cuy Karena gue tadi belum login-login baru login tadi malam ya Baru banget beberapa jam yang lalu Dan oke disini kita harus lihat dulu ya guys ya Disini sebenernya ada banyak banget misi yang bisa kalian lihat ya Gue bakal mulai mungkin dari check-in dulu yang dimana kalian disini Hadiahnya itu kalian bisa mendapatkan ya Bisa mendapatkan 10 tiket dari sini Kemudian dapet kostum gratis Dan juga 2000 essence teman-teman ya Jadi bener-bener ini worth it banget ya Gratis tuh cuman modal login doang ya Besok dapet 10 tuh teman Kemudian yang selanjutnya adalah dari vacation bucket list ya Yang dimana nanti disini tuh bakal berlangsung selama 14 hari ya Yang dimana disini kayaknya total itu misi tuh ada 50 guys ya Disini gue hari pertama baru kelarin satu doang ya Karena seperti tadi gue baru aja login malam-malam Jadi ini masih belum gue kelarin ya Intinya disini dari hari 1 sampai ke hari ke 14 Itu selain mendapatkan reward gini-ginian ya Vacation memory film gini-ginian Itu kita juga dapet reward-reward yang sangat membantu Misalkan kayak gold atau mungkin gini-ginian ya Untuk hari kedua sama seterusnya ini masih belum tau rewardnya seperti apa Cuman yang jelas kalau misalkan kalian sudah menyelesaikan sampai 50 misi Itu kalian bisa mendapatkan kostum Libora secara gratis ya Jadi kalian bisa dapetin 2 kostum secara gratis dari event ini tuh teman ya Terus yang selanjutnya adalah Kalau misalkan kalian ingin mendapatkan foto ini sama kamera ini Itu selain dari vacation bucket list itu kalian juga bisa yang namanya Kelarin dari encore mission dan juga instance dungeon ya Karena disini bener-bener dapetinnya tuh lumayan banget teman-teman ya Seinget gue tuh dapet 10-10-10 deh Seinget gue ya Tadi gue agak-agak lupa juga guys Pokoknya disini dapet tuh kurang lebih 10-10-10 terus lah ya Dapet dari sini juga dapet Atau mungkin dari instance dungeon juga dapet Kemudian yang selanjutnya adalah Nah kalau misalkan kalian sudah kekumpul foto sama kamera ini Itu kalian bisa yang namanya tukerin di vacation exchange shop ya Yang dimana kalian bisa dapetin senjata SSR lagi Dan juga dapet artifact ya Nih guys ini senjata SSR khusus universal ya Untuk hunter teman-teman Ini hunter weapon ya Jadi ada skill-skillan dan ini lumayan ya Bisa ningkatin KTE 2,5% dan juga basic skill di mech 2,5% Apakah samakah? Oke sama ya Cuman beda warna doang teman-teman Cuman beda warna doang Eh wait 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 Oh enggak guys beda guys Bagian ininya beda ya Bagian startnya beda teman-teman Kalau misalkan kalian pengen fokus ke attack ya Ambil yang merah Kalau misalkan pengen ke defense Ambil yang biru Dan untuk yang darah Ambil yang warna kuning ya cuy Gila guys lumayan banget ya dari sini Dan kalian disini bisa tukerin sampai 5 biji maksimal Lumayan ya kan Kalau misalkan kalian gak punya apa namanya Gak punya weapon hunter misalnya kayak gue Gue kan minbyung gue itu gue gak ada guys Gue gak ada punya weapon ya Nanti pake ginan ini menurut gue oke banget Terus juga kalian bisa dapetin yang namanya Artifact level 65 Ini keren banget sih Walaupun gue juga gak bakal pake sih ya Karena nanti gue disini Bakal langsung lengkap ke level 75 aja nanti guys ya Ini sebenernya bisa dibilang hot summer ini Ini tuh efek dari Toughness ya Karena ini efeknya bener-bener sama guys ya Ini satu set efek toughness Cuman bedanya ini Ya lebih keren aja ya Level 65 aja gitu ya Terus juga disini ada aksesoris juga ya Ini aksesorisnya adalah punya beast ya Cuman di versi kayak Seasel romance Ya Lihat ya guys ya Efeknya sama kayak efek beast atau expert ya Ini gue sih cuman sekedar ngambil doang Cuman kayak gue disini Kalau misalkan itemnya sudah banyak Gue sih kemungkinan besar ngambil Yang emang dibutuhin dulu aja sih Tuh ya bagian bawah-bawahnya sih guys Yang jelas ini gue bakal ambil sih Wajib ini ya Kemudian yang selanjutnya adalah Kita bakal coba cek dari craft ya Nah ini craft juga bisa nih guys Ini sebenernya bisa dibilang adalah Senjata troll ya Ini tuh senjata troll teman Ini senjata gak ada di gacha guys Bener-bener gak ada di gacha Jadi kalau misalnya kalian pengen punya senjata ini Nyampe bintang 5 sih kayaknya bakal oke ya Karena nanti kalian tuh disini bisa dapetin Dua secara gratis dari event Dan sisanya itu kalian bisa dari nge-crafting ya Kalau misalnya kalian nanya ini dapet dari mana Ini dari apa main Ya main event aja nanti juga bakal dapet ya Atau mungkin kalian ke exchange shop juga bisa ya Karena disini bisa ditukar juga guys Tukar pake kamera ya Nih coba kita cek ya Nih ya Tuh harganya guys Kalian pokoknya disesuaikan saja Cuman kayaknya sih Ambil itu seru kali ya Bintang 5 ini ya Merlin ya Senjata gila kayaknya bakal seru sih Nah kemudian selanjutnya adalah Disini juga ada nih Namanya Juice Blast ya Yang dimana Ini tuh sepertinya ya Seperti gue melihat tadi ya Kalau misalkan Event-event disini Kayaknya tuh bakal reset harian ya Karena kalau misalnya kalian lihat guys Nih Reset ya 7 hari Eh 7 hari 7 jam 30 menit lagi Yang artinya nanti Kalau misalkan ini sudah kereset Ini nanti besoknya Bakal bisa dilanjutin lagi guys Berarti secara gak langsung Ini kalian bisa dapetin Tiket ginian Itu 7 biji dari Main Juice Blast ya Dan mungkin gue bakal coba Karena disini gue Bener-bener pertama kali nyoba ya Karena gue gak tau tadi disuruh ngapain Ini detiknya 32 Dan gue bakal langsung coba lagi Beda-bener ini Hunternya udah disiapin Sama gamenya langsung ya Kayaknya disini paling enak Ini deh Mindful ini deh guys Mindful Amamiya Mireida Coba ya Soalnya gue tadi ini guys Apa Masih ini 32 detik doang Gue kayak bakal ultimate Maka dia cuy Bisa gak sih co Bisa gak sih guys Gue cuma butuh ultimate Nah ini ultimate guys Ultimate 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 Kayaknya terlalu lama ya Oke berapa lama temen-temen Kelat kah Berapa detik gue Aduh 26 bro 26 bro Coba bentar ya Gue sekali lagi Ntar mungkin gue skip aja ya Wah gila guys Susah juga cuy Mendapatkan 25 detik Gimana cara tuh temen Yaudah lah Ntar ini gue kelarin Pas lagi disini aja lah ya Selesai rekaman aja lah ya Anjir capek juga cuy Tadi gue nyoba 3 kali ya Itu di 26 detik 27 25 detik susah juga cuy Ini caranya gimana guys ya Ntar lah ya Kita cari di youtube Biasanya ada tuh trik-triknya ya Yang selanjutnya adalah Juga ada namanya Dari part time job Nah ini hampir sama temen-temen Hampir sama kayak sebelumnya Dan ini bakal di reset 7 jam lagi Tapi beda disini Itu tuh 20 hari lagi Jadi masih lama banget guys Berarti disini total Secara gak langsung Ini dapet 20 ya 20 tiket Dari sini Terus dapet tadi 7 27 Sama dari login harian Dapet 10 tadi ya Berarti total 37 3 nya lagi Harusnya sih dari Apa Dari Apa namanya Misi-misi segala macem Harusnya tetep dapet ya Dan gue mungkin bakal Langsung cobain aja guys Ini gue baru nyobain nih Ini apa? Oh ini bisa terus-terusan Oke Terus guys Terus guys Terus guys Terus guys Oke Apakah kita sudah dapet guys? Wah anjir harus 500 Wah anjir Ini sih harus main otak banget guys Waduh Yaudah lah Gue kelarin di off-cam aja lah ya Intinya disini Wajib banget kelar guys ya Ini Bener-bener setiap hari Kalian harus kelarin Ini 500 Ini juga cuy Anjir lah otaknya Kalau misalkan agak nge-lag kayak gue Agak-agak susah ya Kemudian selanjutnya adalah Dari Summer Story Nah ini juga sama guys ya Ini kalau misalkan kalian pengen Dapetin senjata ya Dan juga kamera-kamera Dan juga Gini-ginian ya Essence Stone segala macem Dari sini juga bisa guys ya Disini total pokoknya Ada 2 chapter Jujur ini gue belum kelarin sama sekali Karena gue Ya masih Masih lama juga ya Jadi nanti mungkin Gue bakal coba kelarinnya tuh Ya dari Besok-besok aja lah ya Masih lama juga teman-teman Terus yang selanjutnya adalah Juga ada ya Summer Crush cuy Ya Yang dimana Summer Crush ini Hadiannya lumayan banget Dapet gold 400 tuh ya Dapet ginian oke Berarti ini total secara gak langsung Dapet 40 lebih guys Dari sini ya Dapet 40 lebih Dan kayaknya dari chapter 2 Harusnya Juga dapet tiket juga deh Kayaknya kurang lebih Kalian bisa dapet 50 deh Kurang lebih kayaknya ya Karena kita kan masih belum tau nih Login hari ke 2 Sampai ke hari 14 itu Dapet berapa masih belum tau Tapi Sepanjang gue rekaman ini Itu total kurang lebih Mesti dapet 40an ya 40 tiket guys Bener-bener worth it banget Buat diambil ya Terus selanjutnya Dapet kostum Dapet Marlin juga ya Disininya dapet 1 Dan juga dapet ginian guys Ini tuh fungsinya buat Ganti kostum Karena kalo misalnya Ganti kostum Ganti warna kostum ya Karena kalo misalkan Kalian pengen ganti warna kostum Itu harus bayar Kurang lebih ada yang 1200 1500 1500 Gitu-gitu lah ya Dan oke Paling udah sih Cuman itu doang ya Untuk keseluruhan rewardnya Itu kalian bisa liat Dari sini Summer story Dapet ginian Part time job Dapet ginian Juice blast Dapet ginian Summer crush Dapet ginian Intinya sudah komplit Dan ini Kalian wajib banget Kelarin ya Sebagai free to play Itu bener-bener Worth it banget Buat kalian kelarin ya Dan oke lah ya Jadi mungkin video Sampai sini dulu aja Kalo kalian suka Sama video gue Silahkan like Kalo gak suka Silahkan dislike Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah